Halo guys, nggak terasa Indonesia Championship baru aja selesai minggu kemarin? Nah, penasaran nggak sih top 8 deck-nya ada apa aja? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyala lonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kita datang ke channel ini, welcome guys. Tonton sampai akhir video ini dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyala loncengnya ya guys. Biar kalian selalu up to date. Sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita bahas sama-sama decklist-nya ya. Top 8 decklist Pokemon Championship Indonesia di tanggal 13-14 kemarin ya. Nah, di top 8 yang pertama ini ada deck dari Terry Hilario ya. Dengan Lost Toolbox Giratina Vistar. Nah, ini sebenarnya deck udah dari mungkin 2 set lalu ya, 2 atau 3 set lalu ya. Yang waktu si Giratina Lost Abyss ya kalau nggak salah atau neraka sirna ya, Indonesia itu keluar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kartu baru ya. Ada 3 sih tepatnya. 2 jenis kartu baru dan di sini dia masukin 3 ya. Nah, 3 kartunya itu adalah Energy Jet dan satu lagi Tropius. Tropius ini yang di samping Manavi ya. Dan Tropius sebenarnya sih bukan kartu baru, dia itu kartu dari set lama. Tapi dia baru menjadi tech kartu di meta sekarang. Nah, gunanya buat apa si Tropius ini? Kalian bisa cari yang serangannya itu 2 Energy ya. 2 Energy 30 plus 90 kalau ada Pokemon sendiri yang di-kill atau mati pada giliran sebelumnya. Oke, jadi ini gunanya Tropius buat apa? Ini untuk meng-counter si ini ya, Tiranitarnya yang Single Strike yang ada di deck Lugia Vistar jaman now ya. Jadi kalau misalnya udah dibunuh gitu, misalnya keramorannya cicil pake, dicicil pake Lugia. Misalnya, sorry bukan, maksudnya keramoran maju nih ya. Gebuk Lugia Vistar 110. Nggak mati ya, cicil. Terus si Lugia Vistar next turnnya dia sambil siapin Tiranitar. Nah, tapi si Lugia-nya itu gebuk dulu nih. Keramorannya mati ya. Udah mati, tinggal di boss Mirage Gate mati langsung Tiranitarnya. Yang udah ada energi kalau disiapin nih, energinya ya. Jadi itu gunanya satu untuk meng-oneshot Tiranitar Vistar ya. Eh, V. Jadi damagenya kan 30 plus 90. Jadi 120. Dikali 2 karena weakness, jadi 240. Nah, dari si Tiranitar V itu kan 230. Jadi pas ya, mati ya. Nah, kemudian Energi Jet. Nah, Energi Jet ini apa? Energi Jet ini kalau efeknya itu kalau kita colok ya, dari tangan ke Pokemon yang ada di daerah bertarung atau bench kita, maka Pokemon itu akan maju ke aktif. Nah, ini gunanya untuk ekstra alat maju mundur ya. Jadi kadang, kalau misalnya Giratina Vistar-nya udah di depan gitu. Kita nggak bisa pakai kereta penukar turun ke belakang. Bisa colok ke, misalnya ke si Comfy. Jadi Comfy-nya maju ke depan gitu. Jadi misalnya Giratina Vistar habis nyerang di depan ya. Next-nya di hand kita cuma ada kereta penukar. Kalau cuma ada kereta penukar kan kita nggak bisa mundurin si Giratina Vistar artinya. Jadi kalau misalnya kita ada Energi Jet, kita bisa colok Energi Jet ke si Comfy. Comfy-nya maju dan itu belum manual retreat. Jadi sehabis memetik bunga, si Comfy masih bisa manual retreat. Atau dia bisa manual retreat dulu sekali, maju Comfy lain, baru pakai kereta penukar balik ke Giratina untuk nyerang lagi. Misalnya seperti itu, oke? Nah, sisanya ya ini cukup konsisten ya. Giratina-nya biasanya kan orang bawa dua-dua. Ini dia bawa tiga-tiga. Artinya memang Giratina ini penyerang utamanya dia. Kenapa tiga-tiga juga? Karena dia nggak bawa Thornton guys ya. Biasanya kalau yang bawa Thornton, berani tuh bawanya dua-dua. Jadi dua slotnya lagi mungkin bisa untuk alat mundur, atau untuk mungkin supporter ekstra, atau pencari bola ekstra ya. Lebih konsisten mungkin. Atau bisa juga jadi Energi. Jadi Energi Jet-nya empat misalnya. Karena kalau dua mungkin agak jarang ketarik ya. Agak jarang ketarik kalau dua. Tapi kalau misalnya kalian bawa empat, itu akan lebih sering ketarik. Nah, kalau misalnya mungkin nih, mau bawa empat, mungkin ya gue bisa saranin kartunya dua, eh satu lain Giratina ya. Tapi nggak tahu nih, gimana nih menurut Terry nih. Kalau Terry nonton, kalau misalnya kita mau Energi Jet-nya empat, kira-kira apa nih yang dibutuhkan? Bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Anyway, ini ya, tulis yang cukup straightforward ya mainnya ya. Jadi, kalau misalnya turn pertama itu gue udah ketemu nih. Laktu di day dua, ketemu satu namanya Hemi ya. Dia juga kalau nggak salah satu tim ya sama Terry ya, dari tim elite. Wah, itu GG banget. Jangan, dia jalan pertama bisa dua lost zone. Pikir, ya dua lost zone mah normal ya. Next turn-nya, bisa nyentuh tujuh kalau nggak salah. Nyentuh tujuh langsung, lost impact gue punya Arceus V yang diaktif. Jadi, ya udah GG ya. Berat-berat tuh. Second turn tujuh ya, ya udah wassalam biasanya ya. Udah GG banget tuh bisa begitu. Udah tujuh berarti terus dia lost impact kan. Buang dua, sembilan. Terus next turn-nya lagi cuma tinggal sekali kores, udah bisa V-star. Jadi, imba banget memangnya kalau jalan pertama, terus jalan second si LTB Tina ini bisa tujuh. Tujuh lost zone ya. Bisa minit siat. Terus siap. V-star-nya buat nyerang. Wah, itu udah pasti menang nih. Lawan apa juga pasti bisa menang gitu. Harusnya ya. Oke, kita masuk ke decklist top 8 yang kedua. Ada apa ya? Ada Lugia V-star-nya single strike dari Christian. Nah, kita lihat di sini yang menarik energinya ya. Energinya udah nggak bawa si siapa namanya? Si representatif itu ya. Jadi yang representatif buka apa? Kok representatif? Yang ini guys. Yang dia looping ya. Eh, bukan looping. Apa? Ngeheal. Jadi kalau misalnya kalau misalnya digebuk terus dia evo ya. Pas dia evo ngeheal 100 kalau nggak salah. Jadi itu buat ngurangin damage-nya keraamaran. Jadi kalau mereka energi apa sih namanya? Repre apa gitu? Repercusi atau apa sih? Pokoknya yang energi bisa ngeheal itu dia nggak bawa. Diganti jadi energi hadiah ya. Terus biasa V-guard itu 3 ya. 3 atau 2 ya? Anyway, ini bener-bener V-guard-nya sampai 3 juga supaya kalau mirror Lugia V-star-nya nggak gampang dipukul mati oleh Tiranitar V-nya. Atau kalau ketemu Mew Mew V-Max ya juga nggak gampang. Karena dengan ada energi pelindung terus dia bawa lagi tech card-nya si Garde Foyer bercahaya. Jadi ibaratnya ini Lugia V-star kalau ada si Garde dan ada si Lugia ada energi pelindung V digebuk oleh Pokemon V itu berkurang 50 jadi samanya kayak darinya 330 ya. 330 itu untuk Mew V-Max bisa one shot butuh 4 tablet dan 1 choice belt. Bayangin 5 damage modifier which is hampir susah banget ya untuk bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya si pemain Mew-nya nggak siap ya. Nggak tahu ada Garde ya. Garde bercahaya. Jadi itu akan sulit. Tapi kalau dia tahu mungkin bisa lah ya. Mew V-Max itu bisa atur bisa simpen. Ya. Tapi tetap aja untuk bisa super itu susah guys ya. Kemudian kalau dia ketemu Arceus Giratina yang cukup banyak ya. Persentasenya kalau nggak salah tuh di top 6 20% guys. Nah. Kalau ketemu Arceus Giratina Tinanya ini akan nggak mungkin bisa one shot si Lugia. karena udah ada Garde karena udah ada Garde bercahaya dan juga untuk Arceus Giratina. Walaupun memang Mew dan Arceus Giratina kalau yang bawa 4 Judge 4 jalan saja menuju Yokohama itu tetap nggak terlalu ngefek karena PTTP kan matiin si Garde Foyer bercahaya ya. Nah tapi nggak segampang itu guys. Jadi kalian tuh mesti cari Choice Belt sama cari Path to the Peak. Nah kadang kalian bisa miss salah satu. Begitu miss udah GG. Kalian nggak bisa one shot biasanya Tempo langsung balik ke si Lugia V-Star Single Strike ini. Dan ya listnya cukup straightforward ya. Nggak bawa yang menarik ini dia nggak bawa Stonejourner. Apa karena dia udah bawa ini ya udah bawa si Urshifu Single Strike makanya nggak perlu bawa lagi si Stonejourner ya. Tapi kalau misalnya bisa bawa mungkin akan lebih advantage lagi ngelawan deck-deck Arceus ya. Karena ya one priser bisa one shot. Sedangkan dipaksa si Arceus untuk boss ambil dua price misalnya seperti itu. Kalau nggak dibunuh dia bisa bunuh lagi. Jadi kayaknya tetap mesti bunuh Stonejourner ya. Mungkin bisa nggak tau nih cari slot mungkin dia nggak usah bawa nggak usah bawa si Urshifu nya. Tapi kalau nggak bawa risky kalau ketemu ini ya ketemu Duraludon V-Max ya nggak ada jawaban. Jadi ya ini kembali ke kalian guys. Kalau kalian pengen lebih advantage lawan deck-deck Arceus bawanya Stonejourner ya. Yang kecil one priser. Tapi kalau pengen ada jawaban untuk V-Max yang aneh-aneh terus Duraludon ya bawanya si satu Urshifu V-V-Max ini. Yuk kita sekarang masuk ke top 8 yang ke 3 ya. Yang ke 3 ada Gathe Ex oleh Ezekiel Esmeraldo. Nah ini salah satu pemain yang baru comeback guys ya. Baru comeback dan langsung top 8 dengan main deck yang sangat teknikal menurut gue guard day ini nggak sembarangan orang bisa main. Karena kalian mesti bener sekuensinya mesti bener-bener atur strategi nggak bisa sembarangan. Kayaknya kalian ngeliat kalau orang main yang main guard day kayaknya gampang. Enak ya tiap turn bisa nge-draw bisa profesor bisa kirlia bisa draw mungkin 7 kalau kirinya 2 terus nggak ditambah gila ninja 6 7 tambah 6 bisa 13 sama dropper bisa gila 1 turn bisa 14 14 kartu di-draw masa iya nggak dapet apa yang kita mau nah disitu agak tricky guys ya kalian kalau salah buang atau kalian apa namanya ya pokoknya kalau kalian salah buang terus kalian nggak ada nggak bikin strategi bisa-bisa kalian malah ngebuang kartu penting kayak kalian pikir oh yaudah gue buang dulu deh miminya misalnya ya nanti kan bisa dipolpet terus dipakai catatan teman bisa dibalikin nah tapi kadang kalian begitu butuh polpetnya eh butuh miminya mesti polpet mesti cari bisa nggak dapet ya pokoknya ini deck yang sangat teknikal menurut gue ya walaupun memang drop power engine-nya engine-nya kenceng banget dan juga attackernya one-priser dan satchian-v-nya bisa gebuk v-max bisa one-shot apa aja bisa ambil 2 3 sampai 4 bahkannya kalau lawan new v-max pakai si batu segelangit satchian-v-nya tabok ambil 4 price tapi kalian intinya ini deck nggak gampang dimainin mesti bener-bener nguasain lah mesti kalian mikirin strategi kayak 2-3 ton ke depan mau ngapain ya oke nah ini kita hitung energinya ini energinya menarik ya ini kayaknya sih versinya mirip-mirip versinya Thor Traglove yang kemarin ini finalis di EUIC di European Championship International nah energinya 12 disini ya 4 4 4 ya 12 ya oke jadi energinya 12 mungkin ini yang membedakan sedikit ya karena biasa deck update itu mainnya 10 sampai 11 yang umum itu 11 ya nah apakah 1 energinya berpengaruh kayaknya menurut gue berpengaruh ya soalnya gue ada ketemu si Ezekiel ini ya si Ezek di day 1 di round 4 kalau gak salah itu GG guys ya turn 2 bisa 7 energi bisa 7 energi dan Sachian V bisa bersung-bunuh Arceus V jadi kayak oh wah gue pikir energinya 11 ya pas ditung-hitung ternyata 12 nah mungkin dengan 12 itu lebih lebih memperbesar chance untuk bisa buang energi banyak di awal dan juga bisa untuk kalau misalnya lawan kan kadang suka ngeliat nih oh guarde EX kan dia udah colok commit di 1 misalnya Sachian V disangkutin aja si guardenya ya misalnya udah 10 nih atau udah udah 10 di Sachian V 1 di mana lah gitu ya terus disangkutin gitu nah disangkutin berharap jadinya si guarde EX nya kalahnya karena deck out kan kita tau ya guarde EX itu drawnya kenceng jadi mungkin dalam 3 turnnya udah tinggal 3 lembar 2 lembar kartu gitu jadi kalau gak hati-hati bisa disangkutin dan kalahnya deck out ya jadi lucu kalau kalahnya deck out gitu tapi jarang sih kalau pemain yang guarde EX yang jago dia gak akan sampai kena deck out pasti dia kalau bisa ada play itu kayak di finalnya champion league yang minggu kemarin ya di ligata ya itu disangkutin kemudian yang dilakukan oleh si pilot itu ketika disangkutin dia buang pakai stadium runtuh jadi kan si Sachian V nya mundur ke belakang energi semua disana kan udah habis nih gak bisa mundur dong harusnya ditimpa pakai stadium runtuh ya energi dibuang terus dia colok ke depan mundur siapin lagi penyerang yang baru gitu GG guys ya jadi ya memang ini deck yang sangat-sangat kuat gitu nah mungkin di top 8 mungkin agak sedikit kurang beruntung atau gimana eh gak juga sih dia kayak lawannya Adia ya lawan champion kita jadi kalahnya sama champion kita nah memang deck guardia ini agak-agak kesulitan menghadapi deck-deck yang bawa 4 judge dan 4 jalan saju menuju Yokohama disini kalau kalian notice gue akan selalu bilang ya jalan saju menuju Yokohama kenapa? karena itu yang ya bisa dikatakan membuat Adia menang ya dan berangkat ke Yokohama oke ya anyway kita lanjut ya ke top 8 ya di top 8 yang keempat ada apa? top 8 yang keempat ini ada deck Arceus Giratina ya oleh Verco Vido ya nah ini deck yang lagi happening bisa dibilang kenapa? karena kalau kalian ngikutin perkembangan kayak apa namanya tournament international ya itu minggu kemarin guys ya baru aja menang di kalau gak salah di Portland ya di Portland dan di Singapur di Singapur punya regional nah jadi minggu kemarin ini ini lagi naik down jadi banyak banget yang orang mungkin begitu lihat wah gila di dua kompetisi besar mereka menang berarti ini deck bukan deck main-main ya dan kebetulan ini list yang Verco pake sama purchase sama yang juara di Portland ya atau di ya di Portland kayaknya yang di juara yang yang Inggris lah yang TPCI punya ya jadi ada bawa sepatu tracking nah ini kembali lagi sepatu tracking ini adalah preference guys kalau misalnya kalian gak suka nih bawa sepatu tracking ya sepatu tracking ini bisa kalian ganti jadi misalnya Saren atau kalian ganti jadi Profesor keempat jadi udah konsistensi aja 4 Profesor 4 Boss 4 Judge gitu dan 1 Saren mungkin untuk si ini ya untuk matchup melawan LTB biar sedikit lebih baik lah matchupnya walaupun memang tetep berat ya kalau gak dapet Saren katanya kan cuma buat 1 kadang bisa gak dapet di saat yang kita mau itu GG guys nah kenapa ini deck kuat guys ya karena ini deck konsisten dengan si Arceusnya ya ketika kalian bisa berubah Arceus bisa ngambil 2 kartu apa aja yang kalian butuhkan di saat yang kalian butuhkan misalnya butuh DTE buat nyerang ya kalau udah ada DTE terus misalnya kalian lawan Guard the Foyer nih ya kalian lawan Guard the Foyer terus Guard the Foyer nya ya kadang kan gak selamanya Guard the Foyer itu bisa lancor ya VIP Pass 2 setup full bank kadang Guard the EX itu bisa nge-stuck bukan nge-stuck agak pincang mungkin dia cuma bisa setup 2 RALT ya nah ketika kalian jalan pertama kalian ngeliat 2 RALT nah disinilah kalian bisa Arceus ya V-Star langsung Boss salah satu RALT nya nah biasanya kalau udah agak pincang Guard the agak berat ya seperti itu makanya ini kenapa Boss sampai 4 di deck ini kalian mungkin berpikir bahwa wah gila Bossnya 4 banyak banyak amat 2 atau 3 cukup lah jangan salah guys inilah kekuatannya justru disini 4 Boss itu bikin kalian punya peluang yang besar untuk bisa menarik Pokemon yang kalian mau disaat yang kalian mau atau bahkan tanpa V-Star kalian udah dapet Boss jadi V-Star nya kalian itu bisa untuk ngambil yang lain misalnya kalau udah ada Boss di tangan kalian bisa ambil jalan saja menuju Yokohama atau kalian bisa ngambil misalnya kalau kalian gak punya penyerang kedua kalian ambil penyerang kedua kalau misalnya di tangan udah ada Boss udah ada support untuk next turn jadi ya simple mainnya ini sangat sangat lempeng ya gak aneh-aneh set up Arceus colok energi itu yang paling penting dua hal itu kalau kalian gak dapet Arceus sama energi di turn pertama kalian biasanya itu berat banget guys ya berat banget nah jadi karena ini deck yang simple bukan berarti deck gak mikir ya tetap kalian maksudnya harus berpikir harus bisa mengatur penyerang kalian juga kalian nanti kadang kalau yang belum biasa main ini dia cuma mikir Arceus colok energi berubah visar judge pad tapi di belakang gak ada penyerangnya gitu ya kalau gak ada penyerangnya kan GG jadi kalian judge pad terus udah kalian judge pad kalian gak dapet penyerang yang buat di charge nah GG nah kalau misalnya kalian gak ada penyerang dan kalian harus harus punya penyerang ya lebih baik kalian ambilnya Profesor jangan di judge ya karena judge juga kalian mesti pinter-pinter baca situasi ya mesti pinter-pinter baca wow ini kira-kira lawan itu bagus apa enggak nah biasanya ini tips and trick ya guys kalau biasanya itu pemain-pemain pro ya mereka suka nge-bluffing gitu bukan kayak bukan bluffing itu apa ya bilangnya kayak suka nge-gertak ya kadang gini kalau handnya gede kita kan berpikir wow kalau hand gede ini pasti bagus nih macam-macam ya justru biasanya kalau pemain pro ya handnya gede sengaja mereka enggak akan buang supaya lawan mikir oh handnya bagus gua judge aja padahal itu hand lagi jelek ya dan kebalikan kalau kalian ngeliat hand lawan cuma satu nih terus dia kayak mukanya biasa aja itu pasti Profesor itu pasti something yang jawaban buat dia kalian harus judge malah biarpun cuma satu supaya ya memang dia nambah tiga tapi tiga itu belum tentu yang dia butuhkan karena misalnya satu itu Profesor gitu ya ya tip-centric aja gitu kayak biasanya kebalikan guys kalau hand gede belum tentu itu bagus gitu malah lebih sering itu handnya jelek dia mancing kalian untuk nge-judge dan kalau hand kecil dia pakai semua supaya karena dia itu kartu bagus dan dia enggak mau diganggu handnya ya kayak misalnya Profesor cuma satu kan enggak mungkin dong mikir ah ngapain gua judge sama tiga gitu ya tapi kadang ya itu nge-bluffing guys itu satu tuh Profesor kalian judge aja siapa tau ya dijudge nah Profesornya hilang terus dia handnya nge-stuck gitu ya oke kita akan lanjut ke top 4 sekarang ya di top 4 nih yang pertama ada yang pertama ada Atar nah Atar udah bukan pemain asing lagi ya guys ya dia berhasil finish di top 4 dengan dengan deck convertnya dia ya dengan deck kesayangannya dia yang paling sering dia mainkan ya dan paling nyaman lah paling nyaman gitu dan dia selalu memang bilang ke gua juga main deck yang nyaman aja gitu jadi memang kadang main deck meta ini hanya contoh guys ya gua gak mau ngejelek-jelek bukan berarti gua gak ngejelek-jelekin guarde EX ya katakanlah kita ambil contoh guarde EX memang itu kan deck meta guys ya semua orang wah ini deck meta jago baru juara juga di minggu kemarin di Jepang punya regional nah tapi banyak orang lupa deck guarde foyer EX itu sangat-sangat teknikal sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus dan bener-bener pengetahuan ya penguasaan deck yang bener-bener baik dari kalian sebagai pilot karena kalau kalian gak ngewasain terus kalian mainin di deck meta kan kebanyakan misplay jadi kalah kalahnya bukan karena decknya jelek tapi karena mungkin kalian belum biasa jadi tanpa sadar kalian ngakuin langkah yang salah-salah jadi kalah gitu nah main kartu game Pokemon itu kan semua adalah game probabilitas ya kita ketika main itu mulainya sama-sama misalnya 100% nah setiap kita main kan kita setiap jalan kita akan ambil keputusan ya nah keputusan itu tinggal apakah nambah 1% apa minus 1% gitu jadi biasanya yang menang kan mengambil keputusan yang lebih baik lah ya jadi siapa yang misplay duluan dia yang kalah biasanya oke nah disini menariknya adalah Pokemon Catcher nah ini versi yang kayaknya kalau gak salah di nasional tahun lalu juga begini ya main catcher kenapa main catcher karena makanya LSA nya juga 3 karena si Atar pengen jalan second gede chance nya untuk LSA kemudian langsung tarik Pokemon yang dia mau ya misalnya apa misalnya kalau lawan Lugia Vistar apalagi Lugia Vistar jaman sekarang itu gak sekonsisten yang season sebelumnya ya atau format sebelumnya gimana banyak bola-bolaan yang bisa cari pasti ya kayak misalnya dia butuh dupa dupa quickball, quickball kalau ini kan capture aroma kalian mesti nge-flip kalau kalian nge-flip kalau kalian pengen Lugia Vistar harusnya tails kalian dapetnya head ya harusnya ekor dapet kepala gak dapet Lugianya jadi kalau Lugia cuman satu wah terus si Atar berhasil jalan kedua LSA pake tablet atau choice belt langsung ditarik pake catchernya head itu satu Lugia Vistar mati langsung kelar guys ya nah makanya kenapa disini ada Pokemon catcher sampai 3 dan LSA nya kenapa 3 ya itu tadi pengen selalu turn kedua itu gede chance nya untuk bisa LSA sparkle terus antara boss atau eh maksudnya bukan antara tablet atau choice belt kemudian tarik Pokemon 2 pressure lawan yang yang penting oke ini gue sempet nonton juga ya pertandingannya dia yang di top 4 ketemu Adia ya champion kita lagi-lagi ya membuat Atar kewalahan dengan jalan salju menuju Yokohama nya oke nah tapi memang itu kalau gak salah match nya satu-satu dan yang di run ketiga apa boleh dikata ya nah main kartu Pokemon tuh pasti bisa nge-break ya jadi run ketiga itu Atar cuman colok meoleta sama energi atau choice belt gitu terus enter terus yaudah next Adia kan posisinya berarti jalan second ya pokoknya intinya cuman begitu Adia kayaknya jalan first deh next time yaudah mati gitu si meoletanya didong yaudah kelar ya nah tapi bukan berarti bilang itu hoki enggak juga itulah namanya main kartu Pokemon kadang hoki itu bagian dari permainan guys ya jadi yaudah terima aja kita juga gak bisa bilang oh menangnya hoki menang apa ya itu bagian dari permainan lah guys intinya gitu ya kita bisa lihat sendiri Adia mainnya berjuang rapi kan ya waktu di final jadi yaudah enjoy aja gitu pakai deck yang kalian nyaman oke kita lanjut ke deck top 4 yang kedua ya disini ada ini ya ada kalau gak salah LTB nah bener ya ini ya LTB Kyogre oleh Said Asmi ya atau kalau di nama kerennya itu nama panggungnya Shirona ya seperti prematnya nih Shirona itu bahasa Jepangnya untuk Cynthia ya nah padang padang ngeledekin ya Wibu katanya nah justru kalau gak Wibu gak menang guys katanya ya jadi kalau kalian mau top 4 ya harus jadi Wibu dulu gitu ya gak kalau Said nonton boleh komen ya Said ya iya apa enggak gitu ini lagi kita lihat listnya nah disini ada satu yang menarik ya langsung menarik mata gitu lagi-lagi jalan salju menuju Yokohama ya ini kenapa gue sempet tanya Said kenapa dia bawa satu ini kenapa bawa Said eh Said lu kenapa bawa PDTP kok random banget kan gak ada yang pernah bawa gitu karena dia ngeliat di day one day one kayaknya enggak deh dari day one nih dari day one dia pake ini karena dia udah feeling kayaknya kayaknya banyakan lugia banyakan Arkeus gitu daripada LTB kan nah dia bilang ini jalan salju makanya dia masukin untuk ngelawan lugia ya dan ngelawan Arkeus gitu ya sekali lagi ini surprise faktor ya guys jadi kayak kejutan lah siapa sih yang sangka LTB bawa jalan salju menuju Yokohama ini ya kan jadi begitu lawan lugia dia bilang ada satu ronde itu bener-bener ditutup lugianya 4 tan bengong guys gak ngapain gitu ya ya kaget lah anjir masa ada LTB bawa path to the peak ya jadi ini bisa dibilang salah satu hal baik yang bisa kita tiru ya yaitu membaca meta dan kemudian kita masukin kartu tag yang out of the box gitu yang bikin surprise bikin kejutan lah nah jadi ya inilah mungkin PDTP ini sangat membantu site untuk bisa top 4 guys ya dan sisanya ini seperti LTB Kyogre pada umumnya ya energi recycle nya udah pasti 3 energi airnya udah pasti 5 ya supaya kalau misalnya 5 ini bisa kalau kena petik bunga dibuang 1 gak masalah karena kalian cuma butuh 3 sebenarnya ya 3 atau 2 malah 2 itu untuk supaya bisa green ninja ya dan bisa serang si Kyogre oke yuk kita langsung ya langsung masuk ke finalis sekarang nah di finalis ini ada apa sih finalis ini ada naufal ya yang naufal lengkapnya Muhammad Naufal Andika Natsir Putra oke dia pakai lugia Vistar single strike juga nih nah disini bedanya dia bawa bawanya Stonejourner ya tadi kalau si Christian oh ini gue lupa bahas tadi ya mereka berdua sama-sama bawa palm kebu nah kenapa? karena mungkin juga mereka ngeliat banyak banget Arceus Giratina ya kalau misalnya kalian salah satu salah satu kelemahan nekulugia Vistar adalah kalau misalnya dia ditimpa jalan stadium menuju Yokohama ya itu dia gak bisa timpa balik dia bengong guys kalau dia nge-Vistar 2 turn biasanya kalah ya walaupun memang dia bawa stadium 3 tapi gak ada cara untuk dia bisa selalu dapetin si stadium ini sedangkan kalau bawa palm kebu itu kan dia alat carinya banyak ya bisa ada ada berarti total 10 nih dari 4 bola ultra dari 4 capture dan 2 kota mesa dan juga anggap lah bisa di draw dari profesor berarti dia punya di deck ini punya 12 12 cara 12 kartu yang bisa mencari si palm kebu dari mana 12 4 profesor 4 bola ultra 4 4 capture aroma itu udah 4 4 4 tambah 2 stadium 14 kartu berarti masa iya 14 kartu kalian bisa kesulitan ya kalau suai ya kesulitan tapi harusnya dengan 14 kartu bisa mencari si palm kebu secara gak langsung langsung atau gak langsung itu gede chance-nya jadi kalau kalian gak takut lah di jalan salju menuju Yokohama jadi makanya mungkin ini salah satu juga yang bisa membuat Christian dan Noval masuk ke top 8 karena kebanyakan orang berpikir oh iya lawan Nugja gampang timpa aja jalan salju menuju Yokohama bengong dia apa sih nah tiba-tiba ditimpa terus dapet bola terus dicabut pake palm kebu kelar guys langsung dia bisa v-star udah lawannya yang langsung ketar-ketir ya udah seneng nih jalan salju Yokohama bengong loh tiba-tiba di palm kebu nah kelar guys ya menang Nugja biasanya kalau bisa set up dan memang sedikit gacha ya ini deck ya mungkin banyak yang bilang oh iya main Nugja tuh kadang tuh kita mau head dapetnya tails kita mau tails dapetnya head sebenarnya kalau bisa mau kita pikir lagi ya kalau kalian mau head atau tails sebenarnya memang ada kondisi tertentu itu rugi ya tapi kalau misalnya kalian pikirnya di apa sih berpikiran yang lain gitu maksudnya positif lah gitu ya kalian bisa pikir oh yaudah mau tail atau head sama aja sebenarnya gue kalau misalnya gue pas mau head tails berarti gue harus cari cara gimana cari si Pokemon yang headnya itu ya kan mungkin dapet profesor bisa aja draw waksa jadi gak sebenarnya gak minus-minus banget sih kalian masih bisa akalin gitu tapi memang kadang mungkin crucial ya kalian harus harusnya dapet head buat V star gak dapet gitu nah mungkin itu bisa bikin dari menang jadi kalah tapi sekali lagi tetep bisa dua lugia masuk top 8 ya ini udah track record ya track record tuh biasanya gak bong ya kalau udah masuk top topping terus gitu ya di war juga kalau gak salah top 8 langganan top 8 top 16 jadi deck-deck yang kalau kalian lihat statistik lah secara statistik itu topping terus ya pasti gak salah lah ya untuk memainkan deck itu guys nah kita langsung aja ya langsung ke deck champion kita ya ya dia Yokohama louder katanya kalau katanya Christian dari Tappu Brother ya kemarin kita sempet nontonin live ya di venue bareng-bareng sambil bercanda-bercanda gitu ya dia Yoko apa Jalan bersalju apa sih tunggu gue lagi bilang kok ngapas kok lupa gitu ya intinya dia Yokohama louder gitu ya kan Jalan salju menuju Yokohama itu juga dari kayak casternya Hasegi dan Hyper Potatoes yang mentionnya ya oke sekarang kita lihat nih ini Mew Double Turbo hanya bawa Double Turbo jadi Pokemon itu cuma 4 Genesek basicnya dan 4 Mew cuma 8 kalian mungkin mikir wah gila 8 itu sedikit banget ya pasti sering ini nih pasti sering sering muligan mungkin memang sering tapi dengan hanya 4 basic ini dia itu menghilangkan kartu mati ya jadi bener-bener yaudah ini simple banget kalian pasti selalu mainnya bisa turun Mew turun Genesek draw pasang energi terus siapin Mew VMAX sambil bisa ganggu lawan gitu ya 4 JAT sempat mengetepe dan kemudian 4 Lost Sweeper jadi ini mainnya tuh bisa sengaja udah ngedraw draw 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 dapet kartu yang dia mau dia kunci jadi lawan gak bisa mati ability-nya next time dia udah ada Lost Sweeper dia buka dia draw draw lagi dia ngapa-ngapain lagi terus dia kunci lagi jadi ini yang sangat menyulitkan guard day EX apalagi ya atau deck-deck yang mengandalkan ability kayak misalnya Lugia kemarin kita lihat di final tuh di kunci itu agak berat ya langsung bengong gitu jadi sekilas memang deck-nya kayaknya keliatannya lemah kenapa? lemahnya itu kalian kalau jalan second gak bisa langsung kill seperti Mew Fusion tapi ini untuk jangka panjang dalam arti kalian untuk bermain di pertengahan dan akhir game itu lebih stabil daripada versi yang Energy Fusion kenapa? karena Energy Fusion itu kencengnya di awal oh bisa geber jalan second bisa ambil 2 price tapi kadang suka overcommit jadinya di pertengahan dan akhir banyak banget resource yang seharusnya bisa disimpan itu terpaksa dibuang di awal karena ngejar meloletanya itu nah sedangkan kalau yang Mew ini lebih konsisten mau dari awal tengah akhir itu bisa simpan resource-nya memang kembali lagi gimana cara kalian main sebagai pilot Mew apakah kalian mau yang tipe agresif buang-buang-buang gebuk-gebuk-gebuk atau kalian bisa atur tau timing-nya oh ini gue mesti paksa kalau mesti buang-buang kalau gue gak perlu buang ya gue gak usah buang resource penting kayak tablet kayak misalnya kadang pakai alat tukar gitu ya cuma buat control 1 gitu gitu-gitulah simple things dan memang udah banyak yang gak gak mikirin Mew ya jadi bisa dibilang Mew DTE ini ya Mew Turbo lah ya itu di luar memang secara statistik lebih sering topping dibanding yang Fusion sekali lagi ya namanya statistik gak bohong guys ya jadi sekali lagi congrats ya buat Adia untuk sudah berhasil ini ya memenangkan championship kemarin dan akan mewakiliin kita Indonesia di kejualan dunia nanti di World Championship Yokohama oke jadi kalian yang penasaran ini deck jalan apa enggak ini sebenarnya lebih sedikit kartu matinya dibanding Mew Fusion kartu mati dalam arti kalau kalian jalan first main Fusion kalian bisa dapet LSA bisa dapet Meleta bisa dapet LSA atau bisa dapet apalah yang lain-lain dapet energi Fusion belum tentu itu bisa dibuang kan kalau disini kan kartu kalian lihat energi kalau energi itu bisa dicolok energinya bisa dicolok tapi kalau misalnya energi Fusion oh iya kalau misalnya energi Fusion kan bawa 4 ya 4, 7 nah ada kemungkinan dengan 7 energi kalian dapet misalnya di opening dapet katakan dapet 3 di opening nah 2 energi kan gak bisa kepake sedangkan kalau energi terbawa ganda dengan 4 kalian gak dapet tapi kan kalian lihat deh semua kartu-kartu trainer-nya ini tuh semua bisa dibuang ya mungkin kecuali kayak catatan teman atau kramometic tapi hampir semuanya itu bisa dipakai atau bisa di attach untuk dibuang aja gitu jadi lebih jalan sebenarnya main deck yang versi ini nah kalau kalian gak percaya kalian bisa coba ya ada alasan kenapa ini juara ya guys ya dan topping di turnamen luar oke sekali lagi congrats ya Adia dan kalau kalian belum subscribe guys ya jangan lupa tekan tombol yang di tengah ini untuk subscribe kemudian di sebelah kiri kanan kalian ada video menarik lainnya yang bisa kalian tonton oke guys ya nih yang di tengah ini kalian tekan untuk subscribe dan juga bantu like share ke teman-teman kalian ya untuk membantu channel ini biar bisa berkembang dan bertumbuh lebih lagi oke thank you guys see you and have a nice day you you